Pemirsa tim gabungan kepolisian membongkar makam dua korban tabrak lari yang diduga dibuang di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tegah. Polisi akan melakukan otopsi ulang kepada kedua jendazah untuk membantu mengungkap kasus tersebut. Tim gabungan kepolisian yang terdiri dari Polsek Rawalo, Polresta, Banyumas, dan Inavis, Polida, Jawa Tegah melaksanakan pembongkaran makam dua korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat, yang jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu. Pembongkaran makam juga disaksikan oleh perwakilan keluarga korban di TPU Waru Bajubas. Polisi akan mengotopsi ulang jenazah untuk membantu mengungkap kasus tabrak lari ini. Pemirsa keluarga memastikan korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat, yang jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu adalah benar keluarga mereka. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Keluarga salah satu korban tabrak lari di Nagrek, Jawa Barat, mendatangi kantor reskrim Polresta, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka melihat bukti benda milik korban yang ditemukan saat kejadian. Hasilnya sang ayah membenarkan jika korban adalah anaknya. Jasad kedua korban sudah dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah karena saat itu kondisi korban belum diketahui identitasnya. Kedua korban jenazahnya ditemukan berjauhan sekitar 5 km di Sungai Serayu. Foto-foto yang ada di TKP, kemudian foto pada saat dilakukan otopsi, pakaian, dan aksesoris yang digunakan oleh mayat pada saat ditemukan di TKP. Dari orang-orang korban, mayat ini memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Sebelumnya, dua remaja menjadi korban kecelakaan di daerah Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember lalu. Korban bernama Handi Harisputra dan Salsabila dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah luar kota. Diduga usai menabrak, pelaku tidak membawa ke rumah sakit, tetapi membuang korban hingga akhirnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Tim kontributor Ainews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dalam peristiwa atau kasus korban tabrak lari yang diduga dibuang, pengemudi telah bergabung bersama Kabika Polsek, Rawal, WAKP Embar, Yuliono. Selamat sore, Pak Embar. Selamat sore, Pak. Pak Embar, dua korban ini sebelumnya dinyatakan hilang setelah insiden tabrak lari sekitar satu minggu yang lalu. Bagaimana kronologisnya hingga dua korban ini ditemukan di Banyumas, Pak? Jadi kronologisnya itu pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekitar pukul 09.30, kebutuhan wilayah saya ada wilayah itu, Sungai Serayu, dan disitu banyak penampang pasir. Jadi saksi dari penampang pasir melihat seorang laki-laki yang sudah meninggal di berat mengapung ya, terapung di Sungai Serayu. Kemudian mereka datangi, ternyata betul. Jadi ada korban seorang dinyatasi sudah meninggal, akhirnya melaporkan ke biaya kami kepolisan di Polsek Rawal ini. Kemudian kami dari yang takosek mendatangi TKP, dari Bantuan Wakil Masyarakat, dan dari Dr. Pensemas, kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono untuk dilaksanakan otopsi. Kemudian karena korban pada waktu itu belum teridentifikasi atau tidak ada identitasnya, akhirnya pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, dimakamkan di Desa Banjarparakan, Rawalot, tepatnya di Grumbul, Banjarwaro. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2001, itu keluarga korban dan didampingi oleh petugas dari Satreskim Forresta Bandung, itu berkunjung ke Rawalot ya, untuk mengecek daripada ciri-ciri korban. Dan mereka langsung berkoordinasi dengan Satreskim Forresta Banyumas. Dan ternyata betul bahwa korban yang jenazah yang ditemukan di Sungai Serayu Banyumas itu dengan ciri-ciri pakaian yang sama dan asosialnya yang sama digunakan korban pada saat mengendarai sepeda motor. Terus karena korban menghendaki daripada ulangi, karena keluarga korban menghendaki korban supaya dibawa ke Alipaharisnya atau mau dimakamkan di Garot sana. Akhirnya tadi siang sekitar pukul 14.00, jenazah digali di kuburan Desa Banjarparakan, tempatnya di Grumbul, Banjarwaro. Dan korban sudah kita gali, terus kemudian dibawa oleh keluarga korbannya ke Garot sana untuk dimakamkan secara keluarga itu. Baik, sudah dimakamkan kembali oleh pihak keluarga kedua korban. Pak Embar, apakah sudah ada hasil otopsi dan apakah ada informasi dua korban ini apakah memang meninggal pada saat tabrakan tersebut atau pada saat dibawa masih hidup atau bagaimana Pak? Jadi kalau korban itu belum tahu ya, apakah itu sudah meninggal di dalam perjalanan atau belum, tapi kalau pada saat di sini, apa hasil daripada visum ya, visum dari Margono itu ya, apa namanya, luka-lukanya itu. Jadi dia meninggal karena tenggelam di sungai seperti itu, Pak. Luka-luka karena tenggelam, kalau luka-luka akibat kecelakaan tidak ada, Pak. Waktu itu luka di bagian kepala, ya, kepala itu sebelah telinga itu agak ada lancat-lancat. Itu kemudian daripada benturan pada saat korban mengalami kecelakaan. Baik, itu adalah luka akibat kecelakaan. Pak Embar, pada saat kejadian, ini kabarnya ada informasi bahwa dua korban ini dibawa dengan mobil bernomor polisi atau berplat B asal Jakarta. Benar informasi ini? Itu, jadi gini, Pak. Kalau itu kan berarti karena itu TKP-nya di wilayah Bandung sana, jadi itu berarti kan dalam proses penyelidikan daripada anggota Polresta Bandung sana, Pak. Jadi kami di sini hanya itu, Pak. Penemuan daripada jasad atau korban itu di semesta itu, Pak. Tapi kalau di lokasi penemuan jasad di Banyumas ini, apakah tidak ada saksi yang melihat bahwa ada mobil dengan nomor polisi B yang membawa kedua korban, Pak? Sementara belum ada, Pak. Ada saksi yang melihat, belum ada. Jadi belum ada saksi yang melihat tentang mobil yang dimulakan mungkin membuang daripada jasad korban, Pak. Belum ada. Baik, kalau saksi-saksi lain, Pak, tidak ada? Apakah juga tidak ada kepastian mengenai korban dibawa, dibuang di sungai ini pada tanggal berapa sebenarnya? Apakah pada tanggal yang sama dengan peristiwa tabrak lari tersebut? Tidak ada, Pak. Jadi belum ada informasi terkait dengan hal itu, Pak. Kalau hasil otopsi nantinya akan keluar kapan, Pak, Embar? Gimana, gimana, Pak? Hasil otopsi yang dilakukan, kapan nantinya akan keluar? Belum keluar, Pak. Belum. Dari RS Rumah Sakit, Margono, Soekariprotop, Numpuranto, hasil otopsi yang dilakukan. Baik, baik. Pak Embar, kami akan tunggu bagaimana nanti hasil perkembangannya, tentunya juga dengan koordinasi dari pihak kepolisian di Bandung, lokasi kecelakaan tersebut. Terima kasih, Pak Embar Yulio Nocapolsek Rawaloh. Terima kasih, Pak Embar. Terima kasih, Pak.